What's up coy, masih bareng gue Reka Jadi di video kali ini gue lagi bareng sama Abang Reja Jadi Abang Reja ini adalah selaku leader di angkatan gue coy Jadi di kesempatan kali ini gue mau ngejelasin tentang living cost di Jepang Atau berapa sih biaya hidup di Jepang Tapi sebelumnya jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah Dan pencet juga tombol loncengnya Oke pokoknya kita langsung tombol bahasannya Oke yang pertama makanan Jadi sebenernya makanan itu kalian ada dua cara kalau misalnya buat di Jepang itu Jadi yang pertama kalian beli makan instan atau makanan udah jadi Ya contohnya lah kayak di warteg-warteg gitu kan Kayak Indonesia banget lah pokoknya kalian ngambil makanan jadi yang udah dimasak Terus kalian ngambil yang mau apa aja ini itu ini itunya dikumpulin semua satu wadah gitu kan Langsung bayar ke kasir kayak gitu juga ada sama persis kayak warteg di Indonesia Jadi belinya tuh satu potongnya atau 100 gramnya tuh 180 yen jadi sekitar 20.000 Jadi mahal coy Terus kalau misalnya yang keduanya adalah kalian belanja bahan makanan atau belanja bumbu-bumbu Bahan-bahan mentah makanan kayak daging mentah terus telur misalnya kan Pokoknya itu lebih efisien dan itu lebih murah hampir dua kali lipat lebih murah Dari daripada kalian belanja makanan jadi gitu Iya nggak bos? Iya bener sekali Jadi harus pandai milih-milih juga sih Karena nggak sedikit kalau makanan-makanan di sini ya Kalau yang khususnya bentuk kita kan muslim ya Kita itu apa dari bahan kayak minyak ya Kalau daging sih mungkin kita bisa tahu ya disitu ada tandanya Misalnya disini juga entah itu bahan makanan atau bahan apa makanan yang udah jadi Itu pasti ada tandanya kalau disitu ada nutritional value ya Jadi ada yang hal apaknya gitu kan Iya disitu ada tanda apa kanji babinya itu terus mengandung apanya-apanya nanti itu dikasih tahu gitu ada Gitu coy Jadi ya intinya kalau kalian mau belanja atau mau beli makanan langsung jadi Harus diperhatikan adalah jika kalian muslim ya terutama kita yang muslim juga kan Jadi disitu ya kalian harus pintar-pintar nyari itu mengandung babi apa nggak Soalnya kan ya kalian tahu sendirilah kalau Jepang itu ya banyak sekali makanan-makanan yang dari babi gitu Entah itu minyak babi atau daging babi gitu ya Kalian harus tahu juga kanji atau tulisan babi itu seperti apa Jadi kalau ada tulisan itu di ingredientsnya atau entah itu di ciki-cikian atau entah itu di makanan ya Kalau kalian muslim ya jangan dibeli gitu Ya pokoknya terserah sih itu Pokoknya antara lu dan Tuhan coy Balik lagi ke situ pokoknya Gitu Itu untuk semakanan Jadi yang kedua adalah fashion Fashion disini apa ya Jadi kalian tuh bukan diwajibkan Tapi lebih tepatnya kalian dituntut untuk beli baju setiap pergantian musim Kan kalian tahu sendiri kan di Jepang itu ada 4 musim Ada musim Haru Apa itu Haru apa Musim Semi ya Musim Semi Terus ada Natsu musim panas Ada Aki musim gugur Dan ada Fuyu musim dingin Jadi di tiap-tiap musim itu ya Kalian harus beli baju ya Nggak harus sih Cuman masa aja kalian musim panas mau pakai jaket-jaket tebel kan Pasti panasan juga gitu Jadi ya Mau nggak mau sih sebenarnya kalian tiap pergantian musim itu beli baju juga Nah Untuk bajunya sendiri Jadi sebenarnya bervariasi juga sih Harganya ada yang mulai dari Rp1.000 Ya kalau lagi sale atau lagi descont-discont gitu ya Kalian harga Rp1.000 Sampai yang Ya sampai puluhan Rp20.000 Rp30.000 juga ada Yang brenet-brenet pokoknya ada semua gitu Maka di Indo ya Yang brenet-brenet disini benar-benar Bukan KW gitu ya Nggak ada KW-KW super bawa yang disini coy Gitu Makanya kalau kalian bawa baju KW dari Indo Nyampe ke sini sangka yang Ori coy Asli itu Begitupun kalau kita beli yang branded disini, bawa di Indo pasti gak akan percaya Disana kawai disana gitu Supreme kan, kaos harga Ichimang gitu kan ya, 1 juta misalkan Tapi pasti di Indo apaan, ini kebun kelapaan cukup banyak gitu Sekarang poin yang ketiga Poin yang ketiga adalah hiburan Sebenarnya kalau bahas hiburan ini ya pencakupannya luah coy Pertama ya, hiburan ini kan masuknya ke hobi masing-masing Jadi tiap orang kan beda-beda ya hiburannya Ya maksudnya kalau kayak gua suka kamera kayak gini kan vlogging Atau selesai edit-edit video ya mungkin hiburan disini gua beli komputer Beli kamera, beli segala macem yang berhubungan sama hobi gua gitu Mungkin Abang Reza hobinya apaan disini? Oh sayang mah, ini ya game Jadi kayak konsol gitu, saya beli PS Vita, beli Switch gitu kan Dan komputer juga sih Ya untuk melepas penat ya Kita kan disini kerja seharian gitu kan Cape banget jadi nyet rumah Jadi ya dengan sedikit melepas penat Entah itu dari hobi masing-masing ya Bisa sedikit terobati lah gitu Terus kalau ngebahas hiburan juga Ibaratnya kalian yang suka selfie, foto-foto Atau yang pengen update-update Instagram gitu kan Kalian ya kayak jalan-jalan Masuk-masuk ke tempat-tempat wisata Kayak gitu kan itu butuh uang juga Gak gratis coy Ya sekarang dari keretanya aja Gue kemarin ya kalau sama temen-temen main Kenambah kan sekali jalannya itu sekali perginya 500 yen 500 yen itu kalau dirupiakan sekitar 75.000 sampai 80.000 Itu sekali berangkat Dan kalau bulat-balik berarti 1000 yen 1000 yen itu hampir ya sama dengan 130.000 rupiah Itu baru ongkos keretanya aja Belum kalian disana makannya Misalnya masuk tempat rekreasinya segala macem Mungkin sehari itu kalau kalian keluar Ya mungkin bisa sampai 500.000 rupiah mungkin kalau dirupiakan Atau sampai 1 juta gitu Kalau nggak ada beli Kayak pengen nih souvenir-sipenir ini Apalagi kan kita ini buat dino bagus nih Sipenir kan banyak Jadi hiburan disini banyak lah Gak-gak cuman hobi kayak tadi kan Kita juga bisa ke tempat-tempat kayak di game station gitu ya Ya kalau di indonya timezone lah kalau game master gitu Jadi kan banyak yang keren-keren gitu Mengajik keberuntungan ya Kita juga sering ini sih Gitu kan ya Jadi nggak-gak cuman boneka Jadi ada action figure, ada kantong juga Banyak lah Mau ngeluarin duit sih pastinya ya Ya itu jadi salah satu living kosong paling besar Kalau menurut gue sih Oke pokoknya gitu aja lah Untuk video kali ini ya Jadi kalian udah tau gimana biaya hidupnya di Jepang seperti apa Berapa-berapanya perbulannya seperti apa Jadi buat kalian yang bilang Sekali lagi nih gue tekanin ya Buat kalian yang bilang biaya hidup di Jepang itu mahal Emang mahal Tapi ya gimana kitanya sendiri Gimana kalian menyikapi Bukan menyikapi sih Gimana pola hidup kalian juga disini Jadi gitu Pokoknya itulah intinya Pokoknya sekarang udah mulai malam juga Udah mulai dingin juga kan Karena udah mau masuk musim dingin juga nih Jam segini Padahal sekarang masih jam 3an Tapi udah agak gelap ini gitu Udah waktunya pulang lah pokoknya Ya pokoknya segitu dulu video dari gue Jangan lupa Jangan lupa Sekali lagi Jangan lupa subscribe Dan klik tombol loncengnya di bawah Biar kalian mengetahui notifikasi-notifikasi video terbaru dari gue Gitu coy Pokoknya Gitu lah Pokoknya Kalian yang pengen kesini Langsung kesini Jangan Semoga lancar Jangan khawatir soal biaya hidup yang mahal segala macem Pokoknya kalo kalian disini udah Pokoknya jalanin aja gitu Oke Pokoknya segitu dulu dari gue Salam semangat Salam Ya pokoknya semuanya lah Salam salam semua Oke Bye bye Bye